Kita mampu tapi tetap tidak mau berkurban mah, hukumnya apa tuh mah, balasannya nanti mah Rasul bersabda Kalau kamu punya rezeki banyak cukup buat korban, tidak mau motong hewan kurban Kalau mati jangan mendekati tempat suratku Siapa yang rezekinya banyak cukup buat korban, tidak mau motong hewan kurban Kalau mati pilih menjadi Yahudi apa Nasrani Masya Allah Kurang syukur, berumatik Baik Gimana Mas Andro? Saya makin jadi ini Mas, merasa berdosa gitu Makin tahu kewajiban Bahwa saya selama ini punya kemampuan belum berkorban Makanya jangan ragu-ragu motong korban Ini kan baru hari pertama Andro, korban itu 4 hari 4 hari Tanggal 10, habis latihan dulu ada 11, 12, 13 hari tasrik Dur maghrib, habis Anda masih bisa, ini 3 hari lagi Potong sapi yang paling gede Masya Allah Amin Semoga rezekinya berlimpah Amin Ya udah, jangan buat beli sepeda lagi, buat beli sapi ya Saya gak ikut-ikut kalau soal itu Baik, kalau begitu Mama terima kasih banyak Maksudnya hari ini di spesial Idul Adha 1442 Hijriah Jamaah yang ada di rumah tentunya Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mama Idul Adha berkorban itu wajib hukumnya bagi yang mampu Dan berangkat haji tidak hanya menjadi kebutuhan Tapi bagi yang mampu wajib hukumnya Dan pastinya mudah-mudahan kita semua di tahun depan Bisa kembali lagi dalam kondisi yang normal Dan kita semua bisa berangkat haji Amin Ya Rabbul Alamin Mama boleh dipimpin doanya Untuk menutup acara hari ini Kita hadirkan hati kita Semoga Allah SWT mengabulkan hajat-hajat kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan Sakirin Hamdan naimi Hamdan yuapini amahu wa yukafi umazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Walakal syukru Kama yang bagi lijalali wajikal karimi wadimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Ya Allah jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur Bersyukur dengan ni'mat yang telah kau limpahkan kepada kami Wa intaudu ni'matallahi la tusuha Ni'matmu begitu banyak Ni'mat panjang umur Ni'mat sehat walafiat Ni'mat iman dan islam Ni'mat rejeki yang barokah Ya Allah Kami bersyukur dengan ni'mat rejeki darimu Oleh karena itu Alhamdulillah kami laksanakan kurban Dengan namamu Ya Allah Namun ternyata tidak sedikit di lingkungan kami Mereka tidak berkorban padahal punya kemampuan Sadarkan kami Agar kami mensyukuri ni'matlu dengan memotong hewan kurban Yang kau ridho Ya Allah Untuk kami bagikan kepada pagi miskin Kau mendua apa yang membutuhkan Agar mereka ikut senang dengan memakan daging korban Yang kami berikan kepada mereka Tentu dengan izin darimu Ya Allah Ya Allah terimalah amal ibadah kami Terimalah iman islam kami Ampuni dosa kami Ya Allah Dosa orang tua kami Dosa anak turunan kami Ya Allah Bimbing kami Dia jalanmu yang benar Rabbana taqbal minna innaka antas sami'ul alim Watubba alayna innaka antat tawab rahim Sama-sama Rabbana atina pidunya hasanah Papil akhiratih hasanah Wa gina azaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun Wassalamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Allah Alhamdulillah irubil alamin Terima kasih Jaman atas perhatiannya Ya ma Terima kasih ya ma Ya bener Tapi mamah kan udah masak Ah itu dia Bukan bikin sate tadi Jadi tadi begitu habis dipotong Nah suruh tukang langsung Ngambil sebagian Kita makan dulu Boleh ma Hei anak-anak Oke Kita sampai dulu sampai Jaman ya ma Ya Oke Jaman terima kasih Dan insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya Tentunya hanya di rumah Bapak Dede Selamat hari raya Ini adalah 1442 Hijriah